Intro Pemirsi polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan berantai yang dilakukan WONCS di Cianjur dan Bekasi. Yang terbaru pemirsa ditemukan korban ke-10 yang berusaha dibunuh oleh para pelaku. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh WONCS di Bekasi dan Cianjur, Ciawa Barat. Polisi menemukan ada korban ke-10 yang berusaha dibunuh oleh para tersangka. Yani WON alias Aki, Solihin alias Dulo dan Dede Solehudin. Korban tersebut bernama Ujang Zainal yang merupakan tetangga dari Solihin alias Dulo. Menurut polisi, pengungkapan fakta itu ditemukan dari keterangan para tersangka. Percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan memasukkan racun ke dalam kopi saset yang diletakkan di depan rumah korban. Hal ini membuat korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, ia selamat dari upaya pembunuhan. Hingga kini, ada 9 korban tewas dalam kasus pembunuhan berantai WONCS di 3 lokasi berbeda, yaitu Cianjur, Garut, dan Bekasi. Korban di Cianjur berjumlah 5 orang, Yani, Noneng, Wiwin, Bayu, Farida, dan Halima. Korban di Garut bernama Siti, sementara korban di Bekasi, Yani, Ayi, Maimunah, Tiduan, Agul, Muiz, dan Muhammad, Biswandi. Dalam pernyataan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum terungkap. Untuk itu, polisi meminta apabila ada keluarga yang hilang setelah berhubungan dengan para tersangka dapat melapor ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan berantai WONCS, kita sudah terhubung dengan Kombes Poltruno Yudo Wisnu Andiko, Kabit Humas, Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Yudo. Pak Yudo, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus pembunuhan WONCS, Pak Yudo? Ya, Mbak Alistah, kami sampaikan. Untuk serial killer WONCS ini, penyidik dari Direkturat Terserserah Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus intensif melakukan proses penyidikan. Yang tentu penekanan Bapak Kapolda Metro, yaitu tetap dengan metode scientific crime investigation. Artinya secara teknis, prosedur, dan juga keilmiahan sehingga mendapatkan keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk terkait perkembangan terakhir, benar. Kita ketahui terakhir ada sembilan korban yang meninggal dunia. Dan kemudian saat ini ada masuk informasi yang mengadu kepada tim dari Direkturat Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas nama Ujang Jainal. Ini menginformasikan dirinya mendapati suatu media yang sama untuk meracunnya, yaitu dengan menggunakan kopi. Nah, kemudian untuk keterangan ini belum bisa disampaikan juga secara teknis oleh kami. Namun berdasarkan keterangan pelaku, hanya sifatnya menyampaikan untuk membuang kesialan. Namun ini juga masih kita dalami. Yang paling utama adalah misi dari pengungkapan ini kan secara kemanusiaan, kekerjaan ini harus dihentikan partner in crime ini. Karena kalau tidak juga kejadian korban-korban ini akan juga semakin bertambah. Artinya Pak Udo, ini Ujang tersebut adalah calon korban ke-10 tadinya, seperti itu? Ya, informasi yang awal pada saat rilis pertama ya oleh Pak Kapolda Metro Jaya bagi seluruh masyarakat yang memiliki kerabat, saudara, hal-hal yang bersifat janggal karena ada korelasi atau relasi koneksi dengan para pelaku, kan agar melaporkan. Nah ini wujud salah satu laporan yang kita terima dari masyarakat. Apakah ini bagian daripada serial killer yang ada? Ya tentu ini masih secara intensif akan kita lakukan pendalaman melalui proses penyidikan yang secara saintifik. Pak Udo, untuk pemeriksaan sementara, untuk calon korban yang ke-10 yang Pak Ujang tadi sempat Anda sampaikan, ini hubungannya dengan pelaku ini apa? Apakah ada hubungan kerabatan atau keluarga atau seperti apa Pak Udo? Untuk Ujang Jainal ya, Ujang Jainal ini kalau family tree yang dimaksudkan dari semua ini kan ada dua yang bukan ya, TKW. Terus kemudian atas nama Faridah dan Siti. Sedangkan Ujang Jainal ini kebetulan memang berdekatan atau bersampingan rumahnya dengan salah satu pelaku atas nama Solehin atau alias Duloh. Oke baik. Temangga ya Pak ya. Masih kenal seperti itu ya, bukan ada pertalian keluarga. Pak Udo, Pak Udo, ini motif si Wawon ini adalah menggunakan pesugihan. Apakah memang sebenarnya si pelaku ini memang ahli dalam bidang tersebut gitu? Atau hanya modus belakang? Ya, ini maka dari awal Bapak Kapolda menggunakan scientific crime investigation. Di antaranya salah satunya adalah Apsi IV ya, kita libatkan dengan psikologi forensik ya. Ini juga kita mendalami terkait latar belakang para pelaku sampai dengan motif. Yang jelas tindak pidananya adalah diawali dari penipuan, kemudian mengiming-imi atau memberikan janji dengan kemampuan supranatural akan bisa membuat orang lain menambah kekayaannya. Kemudian ketika orang lain yakin atau korban yakin menyerahkan harta atau uangnya, ketika ditagih, malah bertambah lagi menjadi hilangnya nyawa para korban. Nah ini masih motif yang kita lakukan adalah motif ekonomi. Namun tidak berhenti sampai di sini karena penyidik masih bekerja secara saintifik. Pak Yudo, mungkin pertanyaan terakhir, Pak ini kan pelaku sebenarnya sudah melakukan aksinya cukup lama. Korban pertama kalau saya tidak salah ini 2016. Lantas apa yang menyebabkan tindakan pelaku ini tertutupi hingga saat ini baru terkuat, Pak Yudo? Ya ini tugas dari penyidik ya, tidak mudah. Nah, scientific crime investigation tadi saya sampaikan ini adalah suatu metode yang modern dan secara ilmiah menyatukan antara teknis, prosedur, dan keilmiahan sehingga menjadi akurat. Nah, tentu apapun yang ditutupi tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, artinya ini upaya yang sudah sangat luar biasa dari penyidik Direkturat Reserti Kriminal Umum Polda Mitrojaya bisa mengungkap ini sehingga terkuat semua dari TKP Bekasi sampai dengan ke belakang. Harapannya semua kembali kepada masyarakat. Kami juga menghimbau apabila ada sesuatu iming-iming yang menjanjikan kesuksesan dengan cara instan dan kemudian menemukan orang baru ya, agar kenali betul dan jangan teriming-iming atau tertipu. Baik. Terima kasih banyak Pak Kombes Poli Yudo, Kambit Humas Polda Mitrojaya sudah bergabung bersama ini siang. Salam sehat Pak Yudo.